Intro Presiden RI sekaligus Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Syafri Syamsuddin selaku Menteri Pertahanan masa jabatan 2024-2029 Sebelumnya Syafri Syamsuddin sudah resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober lalu Proses sertijab berlangsung dihidmat dengan dihadiri sejumlah tokoh Mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Bin Muhammad Herindra, Jajaran Kepala Staf Angkatan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Wiranto, Sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih serta sejumlah pernawirawan Prosesi serah terima jabatan kepada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berlangsung singkat Ditandai dengan penyerahan Cinderamata sebagai bentuk pisah sambut antara Prabowo dan Syafri Cinderamata tersebut berupa poster kolase foto Prabowo berukuran besar yang dibawa menggunakan mobil disertai iringan bawai musik Usai melakukan prosesi serah terima jabatan, Menhan Syafri Syamsuddin mengantarkan Presiden Prabowo Subianto dari gedung Kementerian Pertahanan menuju Istana Kepresidenan Jakarta Dengan menaiki mobil maung, keduanya menyapa masyarakat yang berada di tepi jalan Arak-arakan Prabowo dan Syafri juga diiringi oleh pawai marching band dari agarmi militer Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan dan penasehat khusus Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dihadapan Presiden Republik Indonesia Setelah melantik Menteri dan Wakil Menteri kemarin, hari ini Presiden Prabowo melakukan pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung 2024-2029 Sunarto Selain itu Presiden juga melantik lima kepala badan yakni Badan Penyelenggara Haji Badan Pengelola Investasi Daya Anagatasu Nusantara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Badan Investigasi Khusus Selain kepala badan, Presiden juga mengangkat utusan khusus Presiden Penasehat khusus Presiden dan staf khusus Presiden Menurut Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta berbakti kepada Nusa Pemirsa sejumlah tokoh dilantik Presiden Prabowo Subianto Menjadi kepala badan, utusan, dan penasehat khusus di Istana Negara Di antaranya selebritis Raffi Ahmad dilantik sebagai utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Sementara musisi Yofi Widianto sebagai staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kepercayaannya dan atas kehormatannya Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto Atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden Dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni Alhamdulillah ini menjadi dimana saya bisa memiliki kesempatan Untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta Mudah-mudahan apa yang saya lakukan disini Saya bisa bekerja maksimal untuk membantu Meringankan dan mengakselerasi Apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto Agar bisa terpenetrasi dengan baik Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia Saya mohon doanya, saya mohon restunya Agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik Untuk bangsa dan negara Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih